assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama karya etawa channel disini kita akan melakukan vaksin yang ketiga ya teman-teman ya kita bersama dokter Yuli Wanto dokter PPL yang ada di Kecamatan Kaliburo dan kita didampingi oleh adik-adik mahasiswa dari Universitas Brawijaya Malang dan UGM Yogyakarta bagaimanakah penampakannya teman-teman ikuti terus channel kami jangan lupa like comment dan subscribe agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel kami ya temen-temen berapa penting sedok acara vaksin apa kambing ini kalau ditanya seberapa penting sangat penting fungsinya yang pertama sekarang masih banyolnya masih guna merah dan masih PNK itu masih mana-mana naik-mana seperti itu kan dan kambing itu salah satu pembawa virus PNK untuk minimal kambing bisa divaksin itu umur berapa Halo saya patokannya kambing minimalnya 2-3 bulan kalau badannya sudah terdak sudah ada berisi kita sikat dan pakai paksin berarti nggak ada patokan untuk berat ya kalau kambing minimal 2-3 bulan kalau sapi 14 hari bisa divaksin itu sangat penting jadi UDK Rai Tawafam ini berjenarki dengan dokter PPL setempat dokter Yuli Wanto yang bertugas di Kecamatan Kaliburo dan adik-adik mahasiswa Universitas Berawih Jaya Malang dan Universitas Gajah Medah Yogyakarta melaksanakan kegiatan vaksin yang ketiga pada bulan satu kemarin di kandang kami kandang UDK Rai Tawafam ini dilaksanakan vaksin pertama dan bulan ketiga kemarin vaksin kedua dan sekarang Alhamdulillah sudah yang ketiga jadi yang terakhir teman-teman ya jadi syarat-syarat untuk vaksin itu satu hewan harus sehat yang kedua minimal umur tiga bulan kalau pedet itu umur satu bulan sudah bisa divaksin teman-teman ya kalau pedet anaknya sapi bagi teman-teman yang belum melakukan vaksin pada hewan ternak Monggo silahkan teman-teman enggak ada ruginya loh gratis jangan lupa untuk menghubungi dokter PPL setepat untuk wilayah kecamatan masing-masing dengan adanya adik-adik mahasiswa yang melakukan KKN dari Universitas Trawi Jaya Malang dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta ini sangat membantu para peternak ya teman-teman ya peternak sangat teredukasi nah ini hasil horning kemarin ya yang dari BNF anak-anak dari Bumi Nararia jadi adik-adik dan para peternak ini saling berkolaborasi dan adik-adik bisa berinteraksi dengan para peternak juga masyarakat sekitar biar ilmunya itu bisa bermanfaat untuk para peternak dan masyarakat sekitar fungsinya seperti itu teman-teman jangan lupa ini ada yang terpenting teman-teman ya selain divaksin kandang itu harus bersih harus setiap hari karena sekarang itu musim penghujan harus setiap hari-hari kita membersihkan kandang setidaknya kita semprot dengan disinfektan atau insektisida seperti itu teman-teman kalau enggak punya yang saya sebutkan di atas tadi bisa dengan kapur dolomit dengan kapur dolomit yang kita taburkan di atas geladak ya teman-teman ya itu bisa membuat kuman-kuman atau bakter itu bisa mati dan setidaknya dengan kapur dolomit itu kualitas kohe kambing itu bisa jadi bagus teman-teman cukup sekian dulu review dari kami mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan salam seduluran selawase salam mengarit nasional wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati